Yang pertama ini dari yang tadi sudah dijelaskan di awal bahwa proses penuhan sekali lagi memang menyebabkan perubahan fisiologis dan non-fisiologis pada tumbuh lansi tapi saya ingin fokus pada perubahan fisiologisnya terutama yang terkait pada seorang pencenaan ini dimana tubuh kita karena sudah digunakan secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama sekali itu akan ada kerusakan-kerusakan yang terjadi dan kemampuan kita untuk bisa mengkonsumsi makanan itu menjadi berkurang drastis ketika memasuki usia lansia terutama yang ada di mulut itu kemampuan untuk mengecak makanan yang mulutnya rasanya enak sekarang sudah jauh lebih berkurang itu indera pengecapan rasa asin, rasa gurih itu mulai berkurang drastis kemudian tadi disebutkan juga gangguan berupa kesehatan mulut gangguan menelan, disfagia atau kesehatan mulut secara umum misalnya gigi-gigi, identulisme itu yang sudah opong semuanya yang sudah tidak ada lagi tentu akan jauh lebih susah untuk bisa mencerah makanan dibanding dengan kondisi sebelumnya nah kalau kita lihat lebih detail lagi itu di lambung kita ketika masih usia senja, nanti perubahan yang drastis jadi salah satunya adalah reversible komposisi hormon yang agak berbeda dengan ketika masih muda yang pertama itu adalah hormon ghrelin yang kalau ketika masih muda itu produksinya masih cukup tinggi ini hormon ghrelin tujuannya tugasnya memberi kita rasa lapar makanya disebut dengan hormon lapar kalau pada tubuh manusia jadi dia harusnya skresinya tetap tinggi jadi kita punya rangsangan untuk mendapatkan rasa lapar itu secara rutin tapi pada lansia, skresi hormon ghrelin ini berkurang jadi mereka cenderung nggak lapar bahkan kadang lansia itu banyak yang sehari nggak dikasih makan sekalipun mereka nggak rasa lapar sama sekali dan nggak apa-apa gitu ini karena salah satunya karena ghrelinnya berkurang terus kemudian sebaliknya hormon kolysis stokinin yang justru juga saya untuk ngasih tahu kita apa namanya kapan kita kenyang dan kapan nanti makan itu produksinya meningkat terus gitu jumlahnya banyak sekali jadi akhirnya kenyangnya itu cepat mau makan sesendok dua sendok terus udah akhirnya merasa penuh gitu jadi otomatis ini akan menggampu proses apa asupan makan, nafsu makan pada lansia dan ghrelin dan kolysis stokinin ini juga perannya sangat penting sekali untuk membantu proses pengosongan lambung pada lansia untuk membindahkan makanan dari lambung ke rongga berikutnya nah lansia itu terkenal dengan apa yang disebut dengan gastroparesis yang banyak mereka alami itu seperti pada orang-orang yang DM juga yang banyak alami ini dimana proses perpindahan makanan yang sudah masuk itu di lambung itu duduknya di lambung itu lama makanan untuk pindah ke rongga berikutnya itu lama sekali jadi kenyangnya cenderung jauh lebih lama dibandingkan dengan usia yang lebih muda dan kalau kita lihat secara lebih teliti lagi melihat kepada ukuran dari saluran pencernaan lansia itu lama pada sel-sel usus kita itu pada pilih usus itu dari sebuah penelitian yang menunjukkan bahwa seorang manusia itu kalau diperkirakan usia 0-70 tahun itu kira-kira makanan dan minuman yang lewat dalam saluran pencernaan itu sekitar 2-3 ton jadi jumlahnya sebanyak itu kalau lewat terus di dalam pilih usus yang gambarnya seperti di bawah kiri ini itu kan otomatis menjadi rusak sama seperti kalau sapu dipakai terus ya otomatis jadi rusak juga jadi otomatis kemampuan mereka untuk bisa menyerap zat gizi terutama yang makronutrien yang besar khususnya protein itu menjadi sangat berkurang sekali jadi kalau misalnya lansia misalnya mengkonsumsi sebuah makanan yang mengkonsumsi protein terolah telur itu dikonsumsi satu butir telur yang proteinnya sekitar 16 gram itu kalau biasanya kalau kita yang masih muda itu 16 gramnya akan terserap semua tapi pada lansia mungkin yang terserap itu hanya sekitar 10-12 gram saja jadi sebagian besar itu lost di dalam saluran pencernaan nah padahal pada saat yang sama itu lansia itu punya kebutuhan protein yang jauh lebih besar dibandingkan biasanya karena tadi yang disebutkan oleh Bu Nadia itu pada proses penuhuan terjadi kerusakan seluler banyak sekali proses inflamasi yang membutuhkan banyak sekali protein untuk mengganti sel-sel yang rusak untuk membangun kembali jaringan yang baru nah kalau kedua hal ini terjadi sudah yang masuk kurang kebutuhannya meningkat karena otomatis defisitnya semakin besar jadi makanya lansia sangat mudah sekali mengalami apa yang disebut dengan malnutrisi jadi gangguan gizinya menjadi semakin parah dan kalau tidak terkontrol lama-lama karena sudah defisit terus otomatis tumbuh akan membakar jaringan otot yang ada akan mengalami sarcopenia jadi ototnya digunakan sebagai sumber energi hanya semakin lama semakin banyak terbakar ukurannya semakin kecil kekuatan semakin menemah jadi mengalami sarcopenia dan kalau sudah sarcopenia ini biasanya susah untuk menghentikan untuk pindah ke step berikutnya kalau nggak diintervensi diri itu hanya mengalami kerabuhan mengalami frailty dan kalau sudah rapuh ini sebagian besar lansia itu sudah kita temukan dari berbagai penelitian yang kita lakukan nggak hanya di Indonesia tapi juga di Nagara Maju sekalipun itu kalau sudah sarcopenia dan frail itu lansia cenderung dia menderita infeksi jauh lebih sering kalau dirawat di rumah sakit lebih lama sakitnya selalu menjadi lebih parah biaya perawatan jadi lebih besar dan risiko kematiannya tentu jadi jauh lebih besar juga jadi makanya sangat memprihatikan dan kalau kita lihat lagi dari hasil mentalisis juga dalam penelitian yang lain tadi seperti saya sebutkan di awal bahwa lansia itu dibandingkan dengan orang dewasa muda itu jauh lebih rendah nafsu makannya dan ketika sudah makan itu rasa kenyangnya jauh lebih lama terjadinya jadi otomatis secara total karena dia nggak terlalu lapar itu nafsu makan jauh lebih kecil otomatis jumlah asuman makanan yang terjadi dalam sehari-hari itu menjadi lebih rendah makanya sekarang bagaimana kita menyiasati ini itu triknya akan kita bahas berikutnya selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati